Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besok persiapan kontes bonsai di Pasian, Pemekasan ya Dan saya teman-teman hari ini bersama Direktur Bawang Mas Kebetulan ada 3 bonsai yang akan kami bawa Pertama untuk mengikuti festival bonsai Yang diselenggarakan di Pasian ini Untuk menyambung silatur rohmi Kemudian nomor 2 Untuk memberikan inspirasi kepada pemuda-pemuda Terutama pemuda karena teman-teman saya kan banyak yang pemuda-pemuda Sehingga saya sendiri memberikan contoh kepada teman-teman Bahwa seni bonsai itu sangat bagus untuk masa depan para pemuda di Indonesia Dan juga masa depan perbonsaian di Indonesia Ini adalah salah satu bahan bonsai santigi Ini dulu saya memegangnya pada tahun 2018 Jadi pada saat proses pembibitan Ini dimulai pada tahun 2001 oleh pemilik pertama Baru kemudian pindah ke saya tahun 2018 Dan hari ini tahun 2023 Maka umur santigi ini kurang lebih 23 tahun Hanya sekecil ini Jadi santigi itu memang suatu barang yang sangat istimewa Barang yang bukan lokal lagi Tapi barangnya sudah menasional Sehingga santigi itu selalu menjadi primadona Bagi seluruh penggemar bonsai di Indonesia Satu karena memiliki karakter yang cukup ekstrim Kemudian tempat hidupnya Atau pronekel hidupnya itu menenang di laut Sehingga tantangan untuk menjalankan hidupnya Itu sangat teruji oleh hukum alam itu sendiri Yang nomor tiga memiliki kulit macan yang sangat mengerikan Cukup berbahaya gitu kan Makanya ketika santigi ini ikut kontes Apa enggak bahaya tah? Kan gitu Nah itulah keistimewaan santigi Dan santigi pokoknya itu meskipun sudah mati Itu masih bisa dibuat jin Ataupun aksentuasi Jadi itu sangat bermanfaat bagi bonsai Di sisi lain pun Barang yang mati atau pohon yang mati Itu bisa digunakan untuk Hal-hal yang sifatnya unik Misalnya Dibuat Apa ya Seni kaligrafi Perpaduan dengan seni kaligrafi Karena memang batangnya sangat keras Dan tidak mudah kropos Itu santigi Kemudian kenapa santigi itu menjadi Salah satu pohon yang diminati oleh penggemar bonsai di Indonesia Satu karena istimewa dan prosesnya itu tidak seperti jenis-jenis yang lain Santigi butuh perawatan khusus Ya kan? Butuh perhatian khusus Sehingga Santigi Ketika Ikut Diikutkan ke dalam satu festival bonsai Itu oleh juri Bukan diutamakan Tapi Menjadi sorotan Menjadi sorotan yang lebih daripada jenis-jenis yang lain Tetapi Tidak menafikan jenis-jenis yang lain Kalau jenis yang lain itu sudah bagus Melebihi santigi Itu pasti juara Ya kan? Apalagi santigi yang memang sudah bagus Juara top Ada kemarin Santigi yang mewakili Dari Indonesia yang mewakili Di kancah internasional Piala presiden Luar biasa kan? Dan ini salah satu Jenis bonsai Santigi Yang sangat istimewa Prosesnya sangat lama Dan untuk menunggu barang yang seperti ini Tidaklah mudah Saya sampaikan bahwa Batang utama Batang kedua Batang ketiga Itu performanya Luar biasa Kematangannya tidak diragukan Keseimbangannya pun Sudah tidak diragukan Proporsional Harmonis Pertumbuhan sampai keperantingan Anak ranting dan cucu ranting Itu secara keseluruhan Performanya Itu lengkap Semuanya padu Semuanya menjadi harmonis Gitu ya Jadi besok ini akan siap-siap Dikonteskan Bertarung dengan Bersama saya teman-teman Di seluruh Indonesia Di pasien Pemekasan Jawa Timur Oke Itu sedikit Dari saya Terima kasih Salam seni bonsai Indonesia Komsdi Komunitas muda Seni man bonsai Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih